Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan api gula Soro libelian Bawa lana gula ini ke guduan permintaan Yikbenyan Jadi aku nanti ke karepan Aku bisa sebut KB ngomong yang pertama Jaluk rejeki lancar ngomong yang kedua Jaluk muka muka Awai sehat ngomong yang keteluh Muka muka Awai sehat ngomong yang kepapat Muka muka jamaah KB Oh oleh barokah Ngomong apa yang kini Muka muka kan ikut balik einen jala Jaluk suki Ayu Nggicit w betul work Tidak mengajikan Terusya Allah Mudah-mudahan semuanya diberkahiyahat Allah Mudah-mudahan semuanya dapat barokah akan jenged Nabi Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Mati depan Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang melimpahkan kepada kita ribuan anugerah, taufik dan hidayah Sehingga kita semua berkumpul Di tempat yang mulia Orang-orang yang mulia Tentunya tidak lain Karena makhluk yang paling mulia Nabi Yuna wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mimik yang depan memang dimatikan Mana mati Bismillah Maka syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan istiqomah Mudah-mudahan istiqomah Istiqomah Alhamdulillah di bulan maulid ini Sebelum masuk bulan maulid Kalau tahun lalu mungkin kita awali safari maulid Di hari pertama bulan maulid Sampai 40 hari setelah bulan maulid Maka kita awali sekarang Ini termasuk safari Yang akan masuk di bulan maulid Nantinya penutupan di hari ke 30 bulan maulid Maka seperti halnya yang saya sampaikan kemarin Bahwa kita membaca atau menerangkan sejarah kajian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi cek rurek Sopo sisi ngawak itu elok Iki sopo Sampai aniki melok sopo Cek rurek kenal lang kanjeng Kanjeng Nabi Maka dikatakan Tak kenal Maka kata Tak kenal Maka kata sayang Nah Jadi kenali dulu siapa Nabi mu Kenali dulu siapa Rasul mu Sampai mengikuti kanjeng Nabi Ngakut cinta Nabi Kepikin syafaat Nabi Terus amin gak kenal sama Nabi Gak tahu siapa itu Nabi Ya sulit pak Orang itu mau jaduh cinta kepada orang yang gak dikenali itu Sulit betul apa betul Betul apa betul Nah kayaknya Arak-arak ini kadang-kadang Yang ngunuh Kenalan disik Gue lepaskan kenal Baru bisa Sayang itu baik Kenalan Suwira Bini Mewang Kapokmu Kapan Allah s.a.w. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Muhammad Dan maka Alhamdulillah Kemarin sudah kita baca Mukaddimahnya Bagaimana keterangannya yang sangat istimewa Kemarin disebutkan bahwasannya bagaimana Ada Salah satu wali min awliya ilah Karena kemarin Ada seorang preman Seorang bajingan Seorang pemabuk Bisa dimuliakan oleh Allah Karena sebab Memuliakan ganjang Nabi Muhammad s.a.w. Pereman ini pak Bajingan Kelakuna benar Kuna linteng Aliyar Mabuk melolong Tulinan kertutok Tapi semulio Memuliakan kanjang Kanjang Nabi Bisa mulia Karena bisa Memuliakan Nabi Muhammad s.a.w. Lagi saya perlu ditiru Yang perlu kita contoh Sejele apa Nah Tahu pak Ini Perat Aku buka yusul Tukoknya yang paling larang Yang paling api Ini caranya Terus rusak Caranya ini Tukoknya Pas nama Yang rego Satu juta Lihat perlu Satu juta lima ratus Ini majelis Gak duit-duit Aku yang bayari Ini orang Loh Tukok Dewi Allahusulillah Muhammad Oke Jadi kita semuanya Ini bisa mulia Ada kesempatan Jadi Ojo cili ati Latai asumin rahmatillah Ojo cili ati Sebab Sampai Seng ake duso Sebab Sampai Seng ake keliru Sebab Sampai Seng ake salah Tapi selama Liatini Panjenengan Iso mencintai Kanjang Nabi Iso ngagum Kanjang Nabi Bakal timulyak Na kalikus Di Allah Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Pramilo kemarin Sudah saya sampaikan Sa elek elek Si tetap bakal Diangkat Derajati Kalikusya Allah Si tetap bakal Diistimewa Kalikusya Allah Karena sebab Empat perkara Karena sebab Karena sebab Empat perkara Perkara Sampai Lali La Lali Ayo Sampai Sengiling Sampai Sengiling Oleh tasbih singiling Ayo Jika kira ada singiling Ngajian di bawang tua-tua Yang singin lagi, yang anggil Allah SWT Saeleele menung sobat Isa tetap mulia karena sebab petang berkoro Yang pertama Bikidmatik lisolehin Karena sebab khidmai sampeyan Ngaulone sampeyan Nang poroh wong soleh Nang poroh ulama Nang poroh haba Nang poroh habaib Melok ikut andil di dalam perjuangan mereka Melok ikut mikir di dalam perjuangan mereka Melok nyumbang di dalam perjuangan mereka Saeleelei sampeyan Bakal diangkat derajat Sing nomor kali Wa naswi hatiq li ashabik Sing seneng ngiling No dulure Sing seneng ngiling Kancah Kancah nih Kancah sih bener Lek ada kancah nih Kati keliru dieleng Dieleng nah Orang kok dieleng nah ini Rek maksud aku Kaya kuduk Diingatkan Ya diingat Diingatkan Paham Kalau ada kancah nih Katanya mabuk Misalnya Durek Ya buk brey Kau dikwistuwek Kok yuk hailing-iling Iling-iling Kau dilungkas Kau matik Kau dikwistuwek Jatuh 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 Lek Gila Taduk Nginam Dieleng nah Jatuh Kau Keliru Nih Wong Ileng Asad Ikut Satu Guman Yadul Luka Alal Khair Kancah Bener-bener Kancah Ikut Gelem Ngelik Nolik Kancah Nek Katil Loh Masa Kancah Lewat Juglangan Mora Ya Terus Adik Dalan Bener Bener Iyo Saking Bojone Kau Pelek Mati Ya Dileleng Nopasti Ngomong He Ojuk Lewat Kunu Je Juglangan Lewat Sebelak Ini Kancah Bener Kancah Bener Kancah Bener Iyalah Jelen Jelen Lama Mati Keteng Al-dibi Loh Repet Ini Yang nomor Loro Yang nomor Tiga Wama Habbatik Li Ikhwanik Raso Cintai Sampeyan Nang Duluri Sampeyan Jadi Raso Cintai Duluri Sampeyan Ini Merhatik Loh Kancah Gurung Kenal Solawat Tidak Solawatan Kancah Gurung Kenal Maul Tidak Maulitan Kancah Gurung Kenal Nang Soleh Tidak Maka Insyaallah Orang-orang Semacam Ini Sak Kata Kata Duso Bakal Diangkat Derajat Kali Gusti Allah Sing Kebapat Sopo Wange Sing Gelem Ngelakoni Sunnah Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Diangkat Derajat Derajat Sallallahu Sallallahu Sak Kata Kata Duso Bakal Bapat Dilakoni Insyaallah Jaminan Bakal Pecah Kecuali Derajat Akan Diangkat Oleh Allah Dusani Bakal Disempura Kali Gusti Allah Amin Allah Huma Sing Pertama Seneng Bantu Nang Wang Soleh Seneng Bantu Nang Perjuangan Ulama Seneng Bantu Seneng Mikin Nang Perjuangan Wang Soleh Sing Kelor Gelem Nasehati Nang Dulure Gelem Ngilin Nang Dulure Gelem Ngajak Nang Dulure Sing Kebapat Cinta Nang Dulure Sama Sama Mencintai Orang Sama Sama Menghina Menghinakan Sing Nomor Bapat Gelem Melakoni Sunnai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Sebab Itu Majlis Secanggir Kopi Mengisahkan Sejarah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Lewat Kitab Wasah Ilul Wussul Illa Sama Ilur Rasul Dan Mereka Lengkap Sedoyah Dilampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Jadi Belajar Duki Mereka Ya Bocaran Lek Sumpak Penduk Kanjani Bocok Koyok Wong Gondang Legi Kono Itu Kaya Dwi Ngilang Itu Kaya Dwi Penduk Kanjani Lek Perengat Perengu Tay Yang sebab itu kita kenali Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah kita sampai di fasul awal fasul yang pertama menerangkan tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW jadi nabi ini kedua nasab nasab ini kak orang Arab ini memang sangat perhatian dengan nasab orang Arab khususnya duriah Nabi Muhammad SAW sangat perhatian dengan nasab tapi nabi Muhammad SAW maka kita baca nasabnya Nabi Muhammad SAW malam hari ini kita menginjak di fasul yang pertama supaya kenal wajib sebenarnya menghafal nasab Nabi itu wajib kanjeng nah kanjeng nah tapi nang nang nasab yang jenengi orar orar maka didawakan kalau ya Habib Umar di dalam maulidnya wafat usul al-Mustafah hati tera hi adanana maka Habib Umar binawam mengatakan wafat usul al-Mustafah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin ya Allah ya Allah ya Allah butuh semen seket ya Allah butuh keramik 50 dus menit Allah ya Allah ya Allah sampai kanjeng Nabi sampai adanana amin kanjeng Nabi orang yang dua itu piro-piroi apal dua utang nangkono 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 lali dihutangi sengih sengiling paham oke nah ini makanya kita baca nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rungokno betul-betul rungokno leiso sampeyan hafalkan itu istimewa takai hadiah Singapal Tuhan selalu Muhammad habis-habis di bawah Hai bismillahirrahmanirrahim kalau muallif rahimallahu ta'ala wanafana bihi wabi ulumihi wabi barakatihi wabi asrarihi fitaraini amin bismillahirrahmanirrahim alfasalawal fina sabi syarif sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduna muhammad runga akan ke nikina sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rungokno mulai teka kanjeng Nabi Muhammad sampai di rungokno simpan terlebih huwa sayyiduna muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn abdulillah bin abdulillah ibn abdul mutalib bin abdul mutalib ibn hashim bin hashim ibn abdimanaf bin abdul manaf ibn kusay bin kusay ibn kilab bin kilab ibn murrah bin murrah ibn kaab bin Kaab ibn lu'ay bin lu'ay ibn ghalib bin fihir bin fihir ibn malik bin malik bin nador bin nador bin kinana bin khuzaimah bin mudrikah bin ilyas bin mudor bin nizar bin maat bin adnan nanti aku ingin menghafal putaran mana di youtube nya majelis secanggir kopi diputar lagi aku lagi wajah notok gak mari akhirnya tapi mulai dari kanjeng Nabi Muhammad sampai adnan Habib Umar bin Hafidh mengadakan wafat hafalkan minimal sampai tahu minimal sampai mengerti usul al-mustafa takun di kanjeng Nabi Abdullah bin Abdul manaf ilah sampai sayyidina adnan ilah adnan ini kudunya diapal sehingga seapal istimewa jaminan seorang isi ngapal kanjeng Nabi nasab kanjeng Nabi Muhammad SAW bakal selamat dunia sampai akhir hati amin Allahumma amin ilahuna ijma'ul ummah wama ba'indahu ilah Adam la yasihuh fihi syai'un yu'tamat tadi sampai sampai ini dok sampai adnan dok mungkai terus gak usah digolei mungkai terus gak usah digolei digolei sampai ini dok sampai adnan selesai sudah terus sampai Nabi Adam ya apa terus gak usah roh orang ikutnya gak apal-apal kok padahal lagi kita berkata ya hanu sampai Nabi Adam kita berkata kita lupa apal-apal insya Allah setahun gak apal-apal sampai ini apal lagi sampean khusus ini yang namun aku gak boleh yang tua-tua sampai apal nasab ini kei hadiah saya itu Bani Montori tak pernah nama sampean ini Bani tok Montori ya terus melaku takulu Allahumma Muhammad waqat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam yang berkata Allah inna allaha khalaqal khalka faj'alani min khairihim summa ta khayyarul qaba'ila faj'alani min khairi qabilah summa ta khayyarul buyuta faj'alani min khairi buyutihim fa'ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan waqat kana rasul sallallahu alaihi wa sallam kanjeng nabi itu kalau ditanya namanya nama panjenengan Sinten kanjeng nabi disebutkan kanjeng nabi sampai adnan gak sampai terus munggah sampai ma'ad bin adnan oke sampai niki bin udad kemudian thumma yupsiku kemudian berhenti apa kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qadaban nasabun kalau ada yang mengatakan nasab nabi diatasnya adnan terus masih ada itu gak diakui paham jangan dipercaya jangan dipercaya wawah nasabih kanjeng nabi sampai nabi adam misali kau bisa percaya ikuh kadaban nasabun ini gak diakuni yallah yang baterai lawa sikibala ya yang baterai lawa sikibala ya isin diri-kirai tenang hai 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 Allah 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 Hai ayo bret-bret isin uang bret ditontok ngakikin yang YouTube bareng eh Oh no Habib ngaji mic-nya Habib mati-mati gila ya terus izin aku Allah singkenek baterai nih singkenek apa nih Allah Alam ya tadi kanjeng Nabi ini ibu Pak nasabih sampai Adnan kok ada orang yang ngomong nasabih kanjeng Nabi sampai Nabi Adam Oh no siapa sih ngomong ikau 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 gak usah dipercaya kanjeng Nabi menyebutkan nasab beliau sampai bin Adnan selesai sudah ya maka dikatakan wahada nasabah asyribul ansabah nil ita ga onok nasab sing paling mulio koyok nasabih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam yeh maka dikatakan kulu nasabin wasababin munka diun yaumal qiyamah illa nasabih wasababih wasihri dikatakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kulu nasabin sedaya nasab besok bakal terputus illa nasabih kecuali nasab saya Hai bakal terus disambung kali kursi Allah bakal terus diiling kali kursi Allah kursi Allah yeh ga onok nasab sing paling mulio kejoboh nasabih kanjeng Nabi ga onok nasab sing bakal terputus kecuali nasabih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam orang bakal terputus dimahsyar semua nanti nasabnya Nabi tidak akan terputus illa nasabih wasababih dan orang yang punya sebab kekerabatan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam para sohabat maka ini nombok aku mulio karena sebab gadai kekerabatan kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kulu nasabih wasababin wasihri sebab kekerabatan karo kanjeng Nabi sebab kekerabatan karo anak putuni kanjeng Nabi sebab kekerabatan karo para ulama-ulama ikanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi al-ulama warathatul anbiya sebab ulama niki pewaris ikanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam tapi permasalahan nih saat niki ada oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab sengaja mau mentiadakan nasabnya anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam yang sudah disebakati oleh para ulama bahkan ahli hadis bahkan dawe kanjeng Nabi juga sudah jelas tapi kita tidak mau membahas masalah itu biarlah orang mau berkata apa yang penting kita tetap ada di dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah wal jamaah tetap ngakoni para ulama pewaris ikanjeng Nabi para habaib duria ikanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam maka nasab yang seperti ini tidak akan terputus begitu juga nasabnya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad atau berhubungan dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam paham kemudian dikatakan inna Allah khalaqal khalqa fajalani min khairihim ketika kusya Allah menciptakan semua manusia kawan dijiptakan jinn dikib tak bowl kali kursi Allah kursi Allah gigi ngilapagi maka dikatakan ki mandi YouTube jinnawal insa illa liya illa liya budun ila liya bu da'wah Allah ta'ala orata cipta no menung so karutin illa liya budun kecuali cek ibadah dan kusti Allah orang kok nyambut gaito aizine kerja 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 nyebut gaya nyebut gaya nyebut gaya nyebut gaya suki belas orang duit ga duit utang numpuk padahal lalih ngkusti Allah nih padahal kusti Allah nyipta no sampai ada dikongan kerja tak buatan ya dikongkan kerja kalau kalau dikongan dolin kalau kalau tapi yuk lalih ngibadah jangan sampai jikera giala ku giala ko lenjolan gilon jalan tak kenapa yang bakluna ibadah ya ibadah ibadah bakluna lancalan lancalan wajah lalak jekson wajah lalak cekson wajah lalak arkest yuk harap-harapmu tapi wajah ibadah wajah salawatan wajah dikir yuk ayo buda Allah sallallahu alaihi wa rahmat Wah ralik tempat wajidulah jeksan suruh wakab Tijak kuwapi keluarkani anak ibu tuni Pona aneh sepupu ni kuwapi Wajid salafatan abu aduk ngirep Ngir? Beda tak beda? Beda tak beda? Minta tolong kesapa? Kesalon jiya Allah sallallahu alaihi wa rahmat Dak oleh sebab itu Orang diciptakan oleh Allah s.w.t Manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah s.w.t Ketika Nabi Muhammad Mengatakan Allah s.w.t Menciptakan manusia Inna Allah khalqal khalqa Faja'alani min khairihim Kusti Allah nyipta'nu makhluk setuatu yang makhluk Tapi yang paling dipilih Tadi makhluk yang paling mulia Ya iku kanjeng nah Kanjeng nah Gak nak menungso yang paling mulia Kayak kayak kanjeng Nabi Muhammad s.w.t Maka ibu pak Sampain gak salah Lek melok kanjeng Nabi Selamat jaminan Lek melok kanjeng Nabi Mulia jaminan Kenapa? Maka dikatakan Ketika Allah s.w.t Menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini Bahkan manusia Yang Allah pilih untuk menjadi hamba yang paling mulia Adalah kanjeng Nabi Muhammad s.w.t Ketika Allah s.w.t Menjadikan satu kabilah Contoh Anak kabilah Maduro Jawa Bukis Dayak Terus apa mana ya? Sunda Apa mana ya? Melayu Bukis Kata kabilah Kata kabilah Kau itu kabilah yang paling mulia Kutuk Jawa Kutuk Maduro Kutuk Bukis Kutuk Kau itu kabilah yang paling mulia Tapi kabilah yang paling mulia Koyok koyok kabilah yang kanyeng Nabi Muhammad s.w.t S.w.t kemudian milih tempat maksudnya tempat kecuali tempat ikanjang Nabi Muhammad bayangno wongsa Indonesia wongsa dunya kemudian beliau mengatakan maka sayalah orang yang paling mulia orang yang paling baik dan tempat sayalah tempat yang paling baik maka kanjang Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis lain saya ini ketuani anak putu di Nabi Adam kawabih besok bakal ada di bawah bendera kanjang Nabi Muhammad wala fakir tapi kanjang Nabi orasom orasom Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam inna Allah astafa min waladi Ibrahima Ismail wastafa min waladi Ismaila bani Kinana wastafa min bani Kinana ta Quraishan wastafa min Quraishin bani Hashim wastafa ni min bani Hashim wa'anibani Umar radiyallahu ta'ala anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah akhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam summa akhtara bani Adam fakhtara minhum al-Arab summa akhtara al-Arab fakhtara minhum Quraishan summa akhtara Quraishan fakhtara minhum bani Hashim summa akhtara bani Hashim fakhtar ni falam azal khiyaran min khiyarin ala man ahab al-Arab fabihubbi ahabbahum wa man abghad al-Arab fabibugdi abghadahum kajang Nabi Daw inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail kusti Allah mulia akan saking yukani Nabi Ibrahim gini ko Nabi Ismail Nabi Ismail wastafa min waladi Ismail bani Kinana kusti Allah mulia'no dari anaknya Nabi Ismail itu bani Kinana termasuk tadi itu kan ada mbahnya Nabi yang namanya Kinana bin Huzaimah bin Mudri bin Mudrika wastafa min bani Kinana Quraishan ada di dalamnya juga bani Kinana ini ada yang dimuliakan lagi Allah Ta'ala siapa? yaitu bani Quraish bani Quraish ini adalah bani apa namanya ada Quraish kaum Quraish wastafa min Quraishan bani Hasim di dalam bani Quraish di dalam Quraish di dalam Quraish itu ada yang dimuliakan Allah Ta'ala bani Hasim itu yang paling dimuliakan aku jari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu gak ada yang menunggu paling mulia kayak-kayak-kayak nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak bu lihat sama yang golek menunggu yang paling benar sakampungi sampeyan gak ada kayak nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira? kadang-kadang Allah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah Allah akhtarra khalghahu fakhtara min khumbani adam gusti'allah ini sedaya biasa disipta ini gusti'allah disipta bumi si jipta langit si jipta jin si jipta malaikat si jipta setan si jipta si cek semangat yang ngomong setan genderwo si jipta gusti'allah menungsa si jipta gusti'allah gusti'allah ketahui lah dari sekian makhluk-makhluknya Allah ta'ala mulai tokoh malaikat jin setan kabeh saya sini sing dipilih dati makhluk sing paling mulyah ya iku ah dam anak butuhnya Nabi ah Sopo banjengan sedoyo pak anak butuhnya Nabi ah anak butuhnya Nabi ah anak butuhnya watu anak matutuk watu anak kadai peko ngangil kandana nih maka Allah ta'ala menciptakan makhluk yang dipilih menjadi makhluk yang paling mulyah adalah anak cucu Adam laku lo kali sampai ini anak butuhnya Nabi ah iya oke kemudian tuh bakhtara bani Adam bakhtara minhumul Arab teko Bani Adam anak butuhnya Adam sing dipilih wong-wong Arab teko wong Arab sing dipilih wong Quraysh wong Quraysh sing dipilih Bani Hashim Bani Hashim sing dipilih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanya ini ojo kok kak seneng ojo kok benci nang wong Arab obomane khususnya singono di Yaman lasa iki awal idewiseng ojo di media sosial di YouTube itu kita semuanya dihidangkan cacian-cacian hinaan-hinaan terhadap orang Arab khususnya singono di ya di Yaman na'udhu billah sampai kelasnya Habib Umar bin Hafid dikritik padahal nek dek teko rawno sing nyambut nek Habib Umar sing teko ratusan ribu sing nyambut ini kok sekat di salak-salak noik punya nunggu ini deh ojo diturut tinggi Muhammad ya tadi ini nasabih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Alfa sulutani sekarang bab yang kedua menerangkan tentang nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tadi nasabnya Kanjeng Nabi Mbaikan Jeng Nabi Mbaikan Jeng Nabi Mbaikan Jeng Nabi sampai Sayyidina Ad Adnan Kanjeng Nabi Mbaikan Jeng 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 Nabi Mba Kanjeng Nabi Muhammad tapi kata namanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka usah itu di was Hai Rodi Allah anna wangkum al-faslusani fiasma'i as-syarifah sallallahu Alaihi Wasallam iklam anna li rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam asma'an kathiratan kuala al-imam annawawi fi tahdib kuala al-imam al-hafidh al-qadi Abu Bakrin ibn Arabi Al-Maliki fi kitabihi aridatul akhwadi fi syahrir tirmidhi kuala al-ba'adu sufiyah lillahi azzawajalla alfu ismin walinnabiyyi sallallahu Alaihi Wasallam alfu ismin Allah SWT Muhammad jadangan semerep nama-nama Kanjeng Nabi yang mulia itu banyak iqlam ketawilah sesungguhnya nama Nabi Muhammad dikawwata sa istu bukan cuma Muhammad saja cuma sing terkenal di Awai Dwi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad tapi Kanjeng Nabi enggak ada nama kata seperti hal yang disebutkan Ba'adu Sufi lillahi azzawajal alfu ismin musti Allah itu punya seribu nama Nga le'awai Dwi kan sing-sury ngeru kan me'asma'ul Usna piroh hah�? sembilan puluh sembilan iku ayah Wara ah Wara apal paham paling ngeruwi Ya Rahman Ya Rahim Ya Rah'uf Pak Ra'uf di baruf meikuta singapal wis lihatin secara roh padahal kusti Allah Alfu ismin gak ada seribu Hai nama kemudian wali nabi sallallahu alaihi wasallam Alfu ismin kanjeng nabi juga punya nama seribu nama paham gak disini disebutkan nanti kita akan sebutkan yang penting-penting ngomong wa anjubair bin mudhim ad bin adi radiyallahu ta'ala anhu kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi al-adhi yamkhullahu biya al-kufrah wa anal haris al-adhi yuksharun nasuala kodamaya kanjeng nabi ini ku inna li asma'an saya punya nama kata nabi ana muhammad nama saya muhammad yang sudah terkenal oke wa ana ahmad nama saya juga ahmad makanya sama yang gak ada yukoh uhammad utawa ahmad insyaallah orang bakal pecah kecuali bakal dicapati kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana al-mahi al-ladhi yamuhullah bihil kufrah dan saya adalah al-mahi apa itu al-mahi yang memberikan keistimewaan yang menghapus kekafiran yang menolong orang-orang yang ingin diberikan hidayah ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ana al-hashir al-ladhi yuhsharun nas ala gademi saya adalah al-hashir apa itu al-hashir besok menung soleh mbun seto kape itu bakal dibangkit nomane maka dikatakan yuhsharul meru alaman ahab besok akan dibangkitkan orang-orang itu tergantung kepada siapa dia yang mencinta-mencintai maka dikatakan al-hashir saya ini adalah al-hashir sing besok menung soh bakal dikumpul dipangkitno ada dibawah naungan atau dibawah pertolongan saya wa ana al-akib al-ladhi laysa ba'dahun nabi dan saya adalah pengganti yang tidak ada setelah saya nabi besok sampe nabi Hai paham dajjal ini apa? aku ikut nabi penggantinya kanjung nabi Muhammad SAW aku ikut diutus aku ikut ngomong sampe lecek kan gak bergoyok gak ada nabi setelah nabi Muhammad karena besok fitnah akhir zaman akan datang dajjal ikubu ngaku sebagai pengeran ngaku sebagai nabi apu ayah seng saman jaluk bakal dikakno gak mau tau duian kedunyan yu melok bakal na'udhubil na'udhubillah paham gak? wa anu huzaifah radiallahu ta'ala anhu kala lakitu nabi SAW fi ba'di turukil madinah faqala ana muhammad ketika huzaifah jalan-jalan di pasar ketemu sama nabi Muhammad SAW kemudian beliau mengatakan ana muhammad saya nama saya muhammad wa ana ahmad dan saya juga ahmad wa ana nabi rohmah saya ini adalah nabi rohmah kajung nabi sing rohmat wa nabiyu taubah dan nabi ini wa anal mugafi wa anal hashir wa nabiyu malahim tadi jenang kanjeng nabi ini kuatah nah ini wa ma'nal mugafi al muttabi man qablahu minal rusul jadi rusul setelah kanjeng nabi sebelum apa namanya setelah kanjeng nabi itu wabiki melok aturan kanjeng nabi Muhammad SAW maka perlu diingat bahwa kanjeng nabi ini gak ada abah nabi ini abdul abdullah kata tiang sing botan semerek mengatakan bahwa abai kanjeng nabi ini rokok karena orang is orang is islam perlu jengan ketahui abahnya nabi Muhammad ini hidup di zaman fitroh apa zaman fitroh zaman yang belum ada kenabian dan nabi adam itu waktu abahnya beliau meninggal kan masih belum lain gila pagi dan nabi belum diangkat menjadi nah nabi kanjeng nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur berapa umur berapa umur berapa empat bu empat puluh empat puluh ibunya juga seperti itu jadi beliau ibunya Sayyidatuna Amina dan Sayyidina Abdillah itu diangkat oleh Allah Ta'ala di zaman fitroh yang tidak ada siksaan orang-orang yang hidup di zaman fitroh tetapi abah umur ini kanjeng nabi tetap bakal melok kanjeng kanjeng nabi dan gak mungkin pak kok anak teguh orang tua itu gak mungkin gak mungkin misalnya misalnya aku tak mau busur gue sama ini yang ngerokok 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 karena bisa main pak itu gak mungkin gak mungkin maka kalau ada orang yang ngomong bapak ini kanjeng nabi ibu ini kanjeng nabi ngerokok jangan percaya karena ibu sama bapak nabi Muhammad hidup di zaman fitroh yang zaman yang suci belum ada nabi dan belum diutus kanjeng nabi Muhammad SAW maka siapapun yang hidup di zaman sebelum diutusnya nabi Muhammad mereka adalah orang yang hidup di zaman fitroh dan tetap bakalan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah SWT kemudian 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 kanjeng nabi juga 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 diberikan nama al-malahim yaitu al-hurub nabi yang senang perang maka kanjeng nabi Muhammad SAW diutus termasuk makhluk atau manusia yang diutus untuk perang dengan pedang kemudian kanjeng nabi Muhammad SAW walam yujahid nabiyun wa ummatu qatma jahid wa sallallahu alaihi wa sallam wa ummatu gak ada nabi setelah sebelum nabi Muhammad yang pernah perang kemudian kanjeng nabi Muhammad SAW perang pedang orang berdil-berdilan kemudian kemudian kan cuuuu cuuuu ya enak deli-delian zaman kanjeng nabi yang kepadanya orang yang madhura ngaruh pun lakar lakak pun lakar banget ajah ajah coba buruk tembak kontur tembak kontur nah makanya sifatnya wang madhuraku niru sifatnya zaman kanjeng nabi Muhammad SAW alaihi wa sallam tapi yang dibela orang benar yang mau saya benar yang salah ya wal malahim alati waka'at wataka'ubayna umat himba'ubayna kufar walaklam yu'at mitruhaka belahu fa'inna umatahu yukadilun al-kufar fi aktar al-arti ala tu'akubil aqsar ila'yukadil a'wadadajjal sambahullah azawwajal bilqur'an rasulan kanjeng nabi itu di dalam al-qur'an namanya rasul makanya sama ni moco al-qur'an rasulan itu namanya kanjeng nabi di dalam al-qur'an al-qur'an nabiyan umiyan nabiyan umiyan itu namanya kanjeng nabi syahidan mubasyiran nadiran da'iyan ilallah biizni wa sirajan munira wa ra'ufur rahimah tadi pak ra'ufur rahimah tadi pak ra'ufur aku jadinya kanjeng nabi ga istimewa apa itu ok ra'ufan rahimah ok kalau orang jadinya orang itu rahimah berarti kalau jadinya kanjeng nabi wa mudhakkiron paham ileng ya wa mudhak ajak wa mudhakkaron le mudhakkaron le mudhakkaron itu ngani lain mudhakkiron ambik mudhakkaron le mudhakkiron aku kanjeng ileng tapi mudhakkaron al-mala'u lho aku asli aku makanya sampai keliru aku jadinya anaknya anakku tak jadinya kok jadinya kanjeng nabi apa al mudhakkaron jadinya jadinya anaknya al mudhakkaron Allah cek kok kanjeng nabi jadi buatan al mudhakkiron wajalaw rahmatan wa ni'matan wa hadiyan sallallahu alaihi wasallam wa'ni bin abbas radiyallahu ta'ala ankhuma dikatakan kala rasul sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi dawu ismi fil qur'an muhammad nama saya di dalam al qur'an itu muham 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 muhammad maka dikatakan muhammadun rasulullah wafil injil di dalam kitab Injil Ahmad di dalam Injil di dalam Injil jadinya kanjeng nabi ini aku Ahmad wa taurat di dalam taulat itu namanya disebutkan uhid apa kok di jadinya uhid wa innama summi tu ahidun uh ahidun li'anni uhidu umati anna ri jahannam karena saya dikasih nama uhid iso nyelamatno umat saya orang bakal melbuneroh neroko jahannam alhamdu alhamdu alhamdulillah kemudian wafil kustulani filma wahibul bajuri di hajidul shama'il zaqra suibul kitab syaukul arus wa'unusun nufus wa'uhusin min muhammad dan damaghani nakla'an ka'abil ahbar anna huqala ismi nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil jannah abdul karim di surga cernih kanjeng nabi abdul karim iling ilingan di surga besok cernih kanjeng nabi abdul abdul karim wa'inda ahli nar abdul jabbar lebar lak kanjeng nabi melbuneroh rokok gaulah ummatnya ilah ada abdul jabbar abdul jabbar berarti kanjeng kanjeng nabi lingilingan siapa jenis melbuneroh melbuah dewi gauh lak dengar malaikat abdul majid wa'indal ambiya abdul wahab ketika di hadapan para nabi abdul wahab wa'indal syayatin lak dengar meseyton abdul kohar abdul kohar dah kena ika untuk uang meseyton Laku kena ik mög kawa wapil jibal abdul khalik wapil barari abdul hadir wapil biar abul muaymin wa'indal haytani abdul kudus wa'indal hawam abdul kiyah tapi dikenal di kalangan orang mu'min tapi dihadapan kaum muslimin atau umatnya kanjeng nabi nabi mu'mad namanya adalah mu'mad sallallahu alaihi wassalam maka kemudian kita baca namanya abul qasim karena dibedakan antara penduduk surga dikursi Allah punya nama seribu nama dan kanjeng nabi punya seribu nama tadi semua nabi ini intinya jendengi kanjeng nabi ini adalah pujian dari Allah subhanahu dan kanjeng nabi ini adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dikursi 2 subhanahu dikursi 2 subhanahu alaihi ada dikursi 3 subhanahu alaihi olah lihat ini anaknya Qasim dan Ibrahim jadi julukan ini Abul Qasim ambil Abu Ibrah Ibrahim jadi sampeyan gada Yugo itu oleh diceluk ambil jenengi bapak nih misalnya Abul Qasim sama gada Yugo jenengi Qasim jenengi Ahmad sampeyan diceluk Abu Ah Abu Ahmad contoh kayak Abu kampret ini boleh keceluk abu kampret abu kampret abu batik ini boleh ke wakil sama Allah ta'ala bihadal ismi kabbala lakhal kibi alfayyam kama warna bin hadisi anas radiyallahu ta'ala anhu warna ibuna asakir bin agab al-abar anna adam awsa ibanahu tithan fakala aibunaya antah khalifatimin ba'di faqudha bi'imarat takwa walaumratil wazqa wakul lama zakarta Allah fathukur ila janbi ismi muhammad fa'ini ra'itu ismi muhammadin maktuban ala sakil arsyih tumma tuftu sama wadhi falam arafiha maudian illa wa ra'itu ismi muhammadin maktuban alaih di syurga kak onok kawwapa pintu jendela onok jenengi kanjeng Nabi Muhammad SAW paham? onok jenengi kanjeng Nabi Muhammad SAW kurang dua menit wa inna rabbi askadil jannah falam arafiha kasul walakur fatah illa wajah tu ismi muhammadin maktuban alaih ka onok di syurga di jendela pintu terus semua tempat pohon apa mana ya? taman kamar kewabeh onok jenengi muhammad rasulullah cangkir sampai di jendela cangkir ya Allah cangkir ya Allah terabas ya Allah onok jenengi muhammad lho olemben usah istu mbendek ngubih bareng ya? iya lah kan gak tak jarek kanus ngubih di dunya kan ente ente ini dunya terabas apa mbendek surga ta? ya usah istri ya? mabuk bareng ya? ini arah-aranya ujok tijak ya usah mabuk sikiki maka di dawe kanjeng Nabi Sopowo ngising kebingin mabuk mbend di akhirat meloh akurek ujok mabuk sikiki besok wawak mbendek tinggi ngona ternangai aku mbendek ambih kampret ya he 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 oklah temanisee kan misalnya lu' hatim 있어서 muhammadin maktuban ala Nuhuruluaan Masha'Allah bidadari kor nak jeng ở nabi mbak bayang nah bidadari muqa muka walit gertixes bagi ujok mu enroll- te-nggalan segera besok saya akan diluji, kita bisa bidadari saya akan mencari, kita akan mencari kita akan mencari, kita akan mencari apa, kita akan mencari, kita akan mencari kita pangan pangan iku iku lorok abeh walakadra'aitu ismi muhammad maktuban ala nuhur ul-in maka dikatakan siapa dari umat Nabi Muhammad yang suka menyebut nama Nabi Muhammad jaminan surga amin Allahumma amin ya rabbal nangka nih pak nang jeneng itu sampe nikit sombulyo jeneng itu ucok ngeremenu nang jeneng kanjeng Nabi Muhammad s.a.w re sampe ndui anak jeneng noh Muhammad Ahmad Abdul Rahim Abdul Rahuf jeneng itu ngaruhi luar biasa api anak jeneng itu jeneng aneh 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 Baidih Baimun mari tak ganti ku bisa jeneng itu Kamun hindi pak mohon bang mari tak ganti ku jeneng itu tak tambah Muhammad jeneng Muhammad Baimun larang rek Muhammad itu duduk di situ loh ya pak mohon ya ya pak mohon ya ya pak mohon ya kala Hasan bin Thabi radiallahu ta'ala anhu agarwa alayhi li nubwa khatamun min Allahi min nuri ya lhuwa yushad wa dhamal ilahu isma nabi ilai ismih iza kala fila khamsa li muadhin ashadu wa shangalahu min ismihi li jillahu fadul ashi mahmudun wa hadha muhammadun wa amai ismu Ahmad fa kad kala fil baujri haashadi wa fil asli afalu tafdeel wa sumi bithalik li anhu ahmad alhamidin rabbi fafis sahih anhu yufthaw alayhi yawma alqiyama bi hamidin lam yufthaw biha ala ahadin qablahu wakathalika yuqadu lahu liwa alhamdi wa yukhassu bil makamil mahmud wabil jumlah fa waktharun nas hamidiyya wa mahmudiyya fa thalika sumi ahmad wa muhammad wa lihadan ismih niya sharifei ni maziyatun ala sair ala asmaq wa yambagi taharri tasmiat bihima fa kad waradabih hadithul kusi inni alaytu ala nafsi anna odi khilal nar manis muhu ahmad wa muhammad wa muhammad kajang nabi berharap sing jenengi ahmad utawa muhammad orang bakal dileponan yang rokok ayo kurang opo pina ayo jeneng kamprim oh iya ini semari ditambahi ahmad kalau habib ahmad bin husin maula idid ditambahi ahmad anak tamu toko yaman ulama besar jenengi ahmad ahmad bin husin maula idid aku tak setorna dungu habib coro jawa nih kampret ini berjuang solawat ha? cari? kampret manis mu? kampret aku ngomong sampe an angil ngomong kampret aku ngomong cari nih ahmad kampret aku ngomong tadi dungu ni Allahumma barik di ahmad kampret kampret aku ngomong hahaha yaa yang jenengi sampai di dui anak jenengi yang jenengi yang harus di tepaknya mbak bulan ini, mbak dinu ini, orang penting tepaknya mbak jenengi kanjeng nabi tepaknya mbak jenengi habaib tepaknya mbak jenengi ulama' uno anak yang lahir di Agustus jenengi Agus Suprianto kus kus tak ingin anak dia jadi gaskus kus kusaya itu tiba-tiba yang saking jenengi Agus aduh anak dia lahirnya September yaa sepertian anak dia jenengi Oktober jenengi yang? oktian ini kan jeneng nabi dawa di dalam hadis kudsi ini alai du'ala nafsi an la udh khilan nar kudsi Allah sehingga da'watan hadis kudsi saya ini berharap andai kata ada yang jenengi Ahmad atau Muhammad saking senengi dengan kanjeng Nabi orang bakal tak lebuk non rokok jadi kudsi Allah alhamdulillah jenengmu bakal selamat tapi ada yang kelakuan Ahmad kurang ajar jenengi Muhammad tapi kelakuan ya bu tidak jenengkong jenengi Muhammad ini kelakuan tidak? Allah s.a.w. tapi minimal insya Allah bakal pecah kecuali bakal oleh hidah hidah ya amin Allahumma wa rawahudnaylami an'ali r.a.w. ma min ma'idatin wuddi'at fahathara alaih manismu Muhammad aw Ahmad illa qaddasallahu dhalikal manzil fi kulli yaumin marraten ma min ma'idatin wuddi'at yang mirip jenengi karo kanjeng kanjeng nabi bahkan Allah s.a.w. hak da'watan hadis kudsi sebuah nama-nama yang lain dari nama nabi Muhammad bakal diselamat orang bakal dilepuk non rokok amin Allahumma Allahumma kemudian Al-Babuthani besok acara bertempat di Banjarco selatan balai desa besok kita akan membahas fi sifati khilqati Rasulullah s.a.w. wa ma yunasibu ha min awsafi syarif wa fi ashratun fusul besok kita akan membahas bagaimana skillnya kanjeng nabi Muhammad wajahnya kanjeng nabi Muhammad baunya kanjeng nabi Muhammad jangan tinggalkan insyaallah akan datang di pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad besok makanya jangan sampai ketinggalan besok kita akan membahas keistimewaan kajeng nabi Muhammad s.a.w. maka kita baca doa sebelumnya hasil infak malam hari ini mendapatkan 751 ribu rupiah ma'ishul hadirnya dimuliakan oleh Allah kita memang usahakan jam setengah sebelas sudah selesai semuanya maka Alhamdulillah ini pas jam setengah sebelas tinggal kita doa mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah s.w.t dan mudah-mudahan diberikan barokah setiap kehadiran kita membaca sejarah nabi Muhammad membaca kemuliaan nabi Muhammad s.a.w. bismillah ini ada pesan bagaimana kalau ada jamaah siap enggak kira-kira kalau ada undangan kebelitar siap enggak kira-kira ibu-ibu bapak-bapak siap siap enggak kira-kira siap enggak kira-kira siap enggak ini ada orang jaluk yang belitar di Trimopora Trimopora sehingga terimau ngacung gas Trimon sepokoknya sampai yang ngacung enggak tegok buyarnya ganti cek son Allah s.a.w. Muhammad s.a.w. s.a.w.